Hai Sobat Info, beberapa hari ini tentu kalian sudah tidak asing lagi mendengar kata The New Normal. Yap, sehubungan dengan pandemi COVID-19 yang masih belum menunjukkan tanda-tanda akan segera berakhir, Presiden Indonesia Insinyur Joko Widodo mengumumkan bahwa Indonesia akan segera menerapkan The New Normal atau tatanan kehidupan baru dengan protokol kesehatan yang terbilang ketat. Hal ini juga merupakan salah satu harapan bahwa sistem imun kita akan bertumbuh dan kuat dengan sendirinya jika hidup berdampingan atau berdamai dengan virus yang satu ini. Penasaran? Tapi sebelum masuk ke pembahasan, yuk klik tombol subscribe dan lonceng notifikasi di bawah video ini buat kamu yang baru gabung di channel kami. Dan jangan lupa juga like video ini kalau kamu suka dengan informasi dari kami. Persiapan New Normal ditandai dengan diterbitkannya Surat Edaran Menteri Kesehatan tentang Sektor Jasa dan Perdagangan Area Publik dalam mendukung keberlangsungan usaha pada 20 Mei 2020 lalu. Surat tersebut berisi mengenai aturan dari pemerintah tentang tata cara perdagangan baik jasa maupun barang dalam situasi New Normal, mulai dari mencegah kerumunan pengunjung dengan membatasi akses masuk orang ke dalam toko, menerapkan sistem antrian di pintu masuk dengan tetap melakukan jarak fisik minimal 1 meter hingga menganjurkan sistem take away untuk pembelian makanan dan minuman. Pada prinsipnya, New Normal merupakan fase di mana pembatasan sosial berskala besar atau yang biasa kita kenal dengan PSBB ini dilonggarkan dan publik diperbolehkan untuk kembali beraktifitas seperti biasanya dengan sejumlah protokol kesehatan yang ditentukan pemerintah sebelum ditemukannya vaksin. Langkah ini juga dijalankan pemerintah untuk memulihkan produktivitas masyarakat agar perekonomian negara kita dapat kembali meningkat dan bertumbuh setelah terpuruk di kuartal pertama yakni dengan pertumbuhan hanya 2,97 persen saja. Dilansir dari laman CNN Indonesia, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional telah menjelaskan bahwa ada sejumlah indikator New Normal di tengah pandemi COVID-19 yang telah diisyaratkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Di antaranya adalah Pertama, angka penularan infeksi reproduksi efektif berada di bawah angka 1 selama minimal 2 pekan. Kedua, memiliki sistem kesehatan yang memadai yakni dapat menangani kenaikan kembali jumlah kasus COVID-19 yang timbul setelah PSBB. Dan yang ketiga atau yang terakhir, sistem pengawasan mampu mendeteksi dan melakukan tata laksana pada kasus dan kontaknya serta mengidentifikasi kenaikan kembali jumlah kasus. Kabarnya, pemerintah Indonesia akan segera menerapkan dan melaksanakan The New Normal di 4 provinsi dan 25 kota kabupaten. Tentunya dengan pengawasan dari TNI, juga Polri yang turun langsung untuk menegaskan peraturan aktivitas masyarakat sesuai dengan protokol kesehatan yang diterapkan seperti memakai masker, menjaga jarak, juga mencuci tangan. The New Normal tahap pertama akan dilaksanakan di beberapa objek di antaranya tempat lalu lintas masyarakat, mal, pasar rakyat, dan juga tempat pariwisata. Dari data yang dilansir, di 4 provinsi dan 25 kabupaten kota akan ada 1.800 objek yang akan dimulai dan diberlakukan pendisiplinan kesehatan tersebut. Namun, kamu tahu nggak? Ternyata keputusan dari rencana pemerintah yang satu ini menuai beragam pendapat dan spekulasi loh dari masyarakat. Seperti biasa, tentunya ada yang kontra dan ada juga yang pro. Tapi kali ini ternyata memicu ketakutan pula dari masyarakat. Pasalnya, dengan diberlakukannya hidup normal di tengah pandemi, banyak spekulasi yang mengatakan bahwa hal ini akan mengeliminasi orang-orang yang memiliki daya imun lemah. Seperti orang tua lanjut usia, bayi, ibu hamil, juga mereka yang memiliki riwayat penyakit pernapasan. Jadi, gimana menurut kamu? Apa kamu punya pendapat sendiri mengenai rencana pemerintah kali ini? Yuk tulis di kolom komentar untuk sharing dengan kita. Namun perlu diketahui dan penting sekali bahwa pemerintah harus siap dengan konsekuensi jika anjuran new normal life ternyata akan menimbulkan gelombang baru COVID-19. Hal buruk ini bisa saja terjadi jika ternyata ada kesalahan prediksi hingga mengakibatkan lonjakan pasien yang justru lebih besar dibanding gelombang pertama. Apalagi saat masyarakat menganggap bahwa coronavirus telah hilang hingga menyepelekannya, seperti tidak menggunakan masker, berkumpul bareng, berdesak-desakan di pusat perbelanjaan, dan sebagainya. Dari pengalaman saja kita sudah lihat kan, betapa masih rendahnya kesadaran masyarakat Indonesia mengenai aturan kesehatan ini. Apabila hal itu terjadi, maka akan memperburuk keadaan, alih-alih menciptakan manfaat, eh kehidupan normal baru malah berpotensi menimbulkan dampak negatif. Jika hal itu terjadi, biaya untuk melakukan pemulihan pun pasti terus meningkat. Nah berbagai konsekuensi ini wajib dipikirkan secara matang-matang. Semoga pemerintah tidak hanya melihat dari satu sudut pandang saja ya. Misalnya sudut pandang ekonomi, agar perekonomian dan pendapatan masyarakat kembali stabil. Namun melihat dari sudut pandang lainnya seperti karakter masyarakat kita misalnya. Nah itulah informasi mengenai the new normal yang akan segera diterapkan di negara kita. Kira-kira kamu udah siap belum menghadapi kehidupan baru ini untuk berdampingan dan berdamai dengan virus corona. Buat kamu yang nonton video ini, jangan lupa like kalau kamu suka informasi dari kami ya. Dan juga share ke teman-teman kamu agar kita menambah wawasan bersama dengan saling berbagi informasi bermanfaat. Sekian informasi dari kami, semoga bermanfaat ya. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye! Terima kasih telah menonton!